Halo, perkenalkan. Nama saya Markam Halim. Saya Ivan Kamdani. Nama saya Sabila Gizani. Saya adalah Head of Corporate Communication. Head of Investment. Managing Director dari Henan Asset. Henan Asset itu awalnya berdiri di tahun 2006. Henan Asset dikenal sebagai pemain lama dalam sektor. Dengan pengalaman dan keahlian teknis yang sangat mendalam tentunya. So, we adopt a multi-strategi approach where we can be situationaly attuned to the current market condition. We have four main strategies that we employ. Our core strategy is long term, which we call long bias. And for the short and medium term, we have beta management, momentum, and contrarian value. Dalam perjalanan waktu yang demikian panjang dari 2006, kami sudah mengalami banyak hal, termasuk beberapa krisis paling parah ketika COVID terjadi, sehingga dibutuhkan keahlian untuk menjaga tetap performance baik, kepercayaan masyarakat juga tinggi. Our key risk management methodology is our asset allocation, in which we try to be ahead of the curve, and have the appropriate timing on when to deploy the cash, or save the cash. Dengan tantangan yang ada dalam lanskap sektor keuangan yang terus berubah, kami menyadari keperluan untuk menjadi lebih dari sekedar manajer investasi. Dari segi internal, kami sangat memperhatikan mengenai perkembangan people, karena people ini menjadi salah satu kunci di dalam keberhasilan industri yang bersifat jasa seperti asset management. Dari situlah kami berangkat untuk memposisikan diri sebagai pemecah masalah, penasihat, dan juga sahabat terpercaya yang akan bekerja dengan nasabah untuk mengembangkan kapasitas dan membuka jalan mereka dalam menggapai impian. Kami berusaha untuk mengedukasi setiap customer, karena kunci penting dari investasi adalah mereka mengetahui apa yang mereka investasikan, bagaimana resikonya, dan apa peluangnya. Kami selalu memulai mengenai makro dan market analysis untuk mempunyai apa strategi yang akan melakukan yang terbaik pada kurang dan medium term. Dan, of course, strategi selanjutnya kita tetap. Kami berharap bahwa bahwa itu akan melaburkan kekurang dan long term dan keberuntungan. Kami berusaha untuk mengembangkan atau mengembangkan volatilitas. Sementara dalam beberapa 10 tahun atau 15 tahun, the market has been very volatile. So, it's very important for us to be very agile and adaptive to the situation of the market. Kunci kesuksesan dari suatu produk reksadana adalah konsistensi. Kalau menang 1 tahun, kemudian kalah di tahun-tahun berikutnya, itu tidak bisa disebut kemampuan, tetapi bisa juga disebut luck. Tapi kalau bisa bertahun-tahun mempertahankan, itu namanya kemampuan untuk melolah. Nah, inilah sebabnya kami melakukan rebranding yang harapannya dapat mewakili semangat modern baru kami dalam mengejar batas-batas baru juga dalam memperkuat karakter kami. Khususnya dalam menegaskan atau mempraktekan 6 pilar nilai. Yaitu ada prudence, integrity, value creation, innovation, transparency, dan service excellence. Kalau kita perhatikan dari tahun 2017 sampai 2024, Henan tidak pernah absen untuk bisa menerima award. Khususnya yang berbasis equity. Karena memang Henan memiliki kemampuan dan kekapabilitas untuk mengelola di bidang equity ini. Itu menjadi salah satu uniqueness yang ada di Henan selama ini. Award yang Henan dapat melalui LSEG ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus juga merupakan tanggung jawab yang lebih besar bagi kami ke depannya untuk melakukan pengelolaan dengan lebih baik lagi. We're very happy and proud that we won this award. We're happy that our hard work and discipline are being recognized. We believe Indonesia has to grow through its middle class. And right now we're seeing growing MSME businesses. and we need to be able to cater to the philosophy of investing to help them grow their savings and future needs. Target kami di dalam waktu 10 tahun bisa masuk ke 10 besar. Harapannya agar kami dapat menjadi penyedia solusi keuangan terdepan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!